Wah habis bongkaran ya bos. Oh iya, bongkaran banget baru fresh banget gitu. Masih riwa banget bosku. Tuh, bol tuh. Eh, kacar Kalimantannya. Ada berapa ekor bos? Hanya 200 ekoran. Ada 200 ekoran ya? Wih, mantul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat gitu, semoga masih tetap diberikan kesehatan panjang umur dan terus dimudahkan rezekinya ya. Untuk kali ini saya akan mencoba review kembali harga burung di kios Haji Ma'ruf, Pasar Burung Pramuka, lantai desar paling belakang ya. Untuk lokasinya ada di depan toilet umum atau WC umum Pasar Burung Pramuka yang belakang. Yuk langsung saja kita menuju ke kios Haji Ma'ruf. Nah inilah letak dari kios Haji Ma'ruf, Pasar Burung Pramuka ya. Yuk langsung saja kita temui sama Bro Cinta. Assalamualaikum Mas Bro Cinta. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GBS. Jadrik Besop, tuh kan, bikin saya Bro Cinta, tuh. Kali ini dia akan mereview di kios Haji Ma'ruf yang emang ini datangan yang baru-baru banget, bongkaran terbaru. Tuh kan. Ada bongkaran ya. Yuk. Terbaru ya tuh, ada Mure Palangka dulu ada. Ada yang kacar-kacar Kalimantan juga. Pokoknya komplit ya. Komplit banget. Cetok melimpah tentunya ya. Cetok full banget. Full, oke. Wah habis bongkaran ya, Bos. Oh iya, bongkaran banget, baru fresh banget gitu. Masih riwuh banget, Bosku. Tuh, full, tuh. Eh, kacar Kalimantannya. Ada berapa ekor, Bos? Ada 200 ekor, ya. Ada 200 ekoran, ya. Wih, mantul sekali. Nama apa lagi nih, Bos? Oh, kalau yang mau-mau-mau banyak sih, interponnya. Kalau mau tahu apa stoknya di Haji Ma'ruf, tonton aja awal video sampai akhir video jangan di subscribe, ya. Oke, siap, Bosku. Oke, langsung saja kita shoot yang pertama kali ini. Ada burung kacerbahan kori Kalimantan, Bosku, ya. Untuk stok, pokoknya melimpah di sini. Soalnya habis bongkaran, ya. Inilah penampakan dari stok burung kacer Kalimantan Ory. Untuk kacer Kalimantannya, di sini dikasih harga 300 ribu rupiah, ya. Untuk yang mulus, dewasa, ya. Inilah penampakan dari kacer Kalimantan yang mulus, dewasa. Jadi, dapur. Untuk makannya ini masih campur, Bos, ya. Masih campur, ya. Soalnya masih baru, ya. Kalau emang burung-burung Kalimantan ini cepat ngepurnya, Bos. Kalau burung-burung Kalimantan kayak gini cepat ngepurnya, ya. Setelah yang dewasa, di sini tersedia juga ada yang trotolan, ya. Trotolan jahat. Trotolan jahat, ya. Untuk harga dikasih 350 ribu rupiah, ya. Untuk jenis kacer trotolan Ory Kalimantan. Bodi lumayan gede-gede, Bos, ya. Yang lagi cari burung kacer, langsung saja merapat ke kios Haji Maruf, pasar burung pramuka, lantai dasar. Untuk lokasinya ada di paling belakang, Bos, ya. Depan toilet umum atau WC umum. Halo-halo dulu juga bisa, nomor sudah ada di layar video. Ini adalah penampakan dari kacer Ory Kalimantan, ya. Pokoknya mantul sekali. Dari tampangnya juga faktor ini, Bos, ya. Faktor banget, ya. Setelah kacer dewasa, kacer trotol, disini tersedia juga ada yang bondolan, ya. Jenis dewasa kacer Kalimantan. Untuk yang bondolannya kena berapa ini, Bos? Hasil harga 27 ribu. Untuk yang bondolnya dikasih harga 270 ribu rupiah, ya. Untuk jenis kacer Kalimantan. Untuk burung juga sehat-sehat, Bosku, ya. Inilah penampakan dari burung kacer Ory Kalimantan. Dari kiosk Haji Ma'ruf. Tuh, modelnya juga cakep banget. Tampangnya serem, ini. Tuh, inilah penampakan dari jenis kacer Ory Kalimantan yang ekor bondol, ya. Mantul sekali, ya, Bos, ya. Oke, inilah penampakan dari... ...sepak dari kacer Ory Kalimantan, Bosku, ya. Dari atas sampai bawah, dari ujung sampai ujung full, pokoknya, ya. Kacer semua, ini. Pokoknya kalau mau nyari yang oleh Kalimantan, langsung saja datang di kiosk Haji Ma'ruf. Kalau nggak kering-kering, bro, cinta aja. Kalau lagi cari kacer Kalimantan, langsung saja datang ke kiosk Haji Ma'ruf, Pasar Burung Pramuka, ya. Atau kering-kering dulu juga bisa. Nomor sudah ada di layar video. Tuh, mantap pokoknya. Kacer semua ini, ya. Bisa-bisa satu alas ini dibawa semua, ya, Bos, ya. Yuh, satu hutan. Jangan alas dong, alas. Satu hutan, ya. Oh. Mantap sekali. Satu alas, ya. Satu hutan, ya. Satu hutan, ya. Ini langsung bisa, ya. Ini juga pagi-pagi sudah ada yang mantau, ya, kacernya. Sambung-sambung. Oke. Kan yang tadi kita kasih yang bagus-bagus, tapi kali ini kita kasih yang memang pengen berada kasar, tapi yang harganya higienis banget. Yang higienis, ya. Maksudnya higienis, Bro? Higiennya murmer banget, guys. Murmer. Murah meriah, ya. Ya, eh. Tuh, Kalimantan, tapi murmer, Pak. Wiss. Yang mana, Bos? Nah, inilah penampakan dari kacar Kalimantan yang mummer, ya. Untuk harganya, Bos? Untuk harganya, dikasih 200 ribu, ya. Minusnya, Bos? Bang, masalah-masalah dikit. Matanya, ya? Ada berair, ya. Dikit, memang bang, tinggal kasih obat. Soalnya, memang baru datang, paling ini karena makan bulat. Jadi, memang gini, tapi kalau udah dirawat dulu, makanya. Pokoknya, yang penting, kelaten, ya. Kelaten aja, Bosku, ya. Untuk perawatan, morai yang minusan dikit, ya. Pada matanya. Setelah kacar, disini tersedia juga ada burung beranjangan NTB, ya. Oh, kata berucinta, ini bukan beranjangan, ya? Kata berucinta, bukan beranjangan, terus apa, dong? Beranjus. Beranjus, waduh. Anak-anak jani berucinta. Jok, pasti, dong. Inilah penampakan dari burung beranjangan NTB, ya. Untuk stok juga aman banget, ini, Bos, ya. Aman, masih aman banget. Pokoknya, mas, tungpan, tau aja. Untuk harganya, Bos? Harga 17. Untuk harganya cukup dikasih Rp. 170.000, ya. Pengen pengen melihara burung-burung yang gini, yang memang buat, apa, investasi. Dan memang rawatannya gampang, ya, langsung beli aja beranjangannya. Soalnya, kalau mau beranjangan, kan, justru makin lama, ini makin bagus. Oh, gitu ya, makin lama, makin bagus, ya. Investasi, dong. Investasi. Ya, memang perawatannya gampang banget. Perawatannya juga gampang, ya. Inilah penampakan dari burung beranjangan NTB. Kata brocina, burung beranjangan, ya. Nah, kalau untuk harga ini gimana, Bos? Masih bisa nego atau gimana ini? Oh, harganya sudah pas saja. Untuk harganya sudah pas, ya. Untuk burung beranjangan, ya. Ya. Untuk setak selanjutnya, di sini tersedia juga ada burung pleci Jawa Timur. Inilah penampakan dari burung pleci Jawa Timurnya. Untuk harganya, di sini dibanderol Rp90.000, ya. Untuk jenis burung pleci Jawa Timur. Untuk pecinta pleci mania, bisa merapat ke siapa Jajimaru, pasar burung pramuka, lantai desak. Ada di paling belakang, ya. Depan toilet umum. Halo-halo dulu juga bisa. Nomor sudah ada di layar video. Untuk selanjutnya, tersedia juga ada burung kenari loper, ya. Warna putih. Di sini sudah pilihan jantan, Bos. Sudah pilihan jantan, ya. Sudah sortiran jantan. Untuk harganya, dikasih Rp170.000, ya. Untuk jenis kenari loper jantan warna putih. Ini ada juga yang warna kuning. Ini warna kuning betina, Bos, ya. Siapan, ya. Beti, beti, beti. Beti, ya. Untuk yang betinya dikasih harga berapa, Bos? Beti, berapa, Bos? Untuk yang betinya udah siapan atau betina. Harganya Rp150.000, ya. Ini jenis loper juga, Bos, ya. Iya, lopernya emang loper-loper nanti lumayan gede, ya, bodinya, ya. Untuk lopernya juga lumayan gede, Bos, ya. Mantap sekali. Yang lagi cari burung kenari bisa langsung merapat saja kegiatan di Maruf. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada juga yang jenis gede, Bos, ya. Barong gede. Ini jenis apa, Bos? F3, ya. Jantan atau betina, Bos? Kalau itu emang betina, betina siapan. Betina siapan dari jenis F3, ya. Jantan atau kalau mau yang betina cewean, mau cari indukannya, bodi-bodi pusat, langsung aja kontek-kontek. Kalau nggak, langsung mampir aja. Gas, haji, Maruf! Mantap sekali, ya. Nah, untuk harganya ini. Untuk harganya dikasih berapa ini? Harganya cuma Rp300.000. Untuk F3, bodi big, kayak gini, dikasih harga cukup tinggi. Rp300.000, ya. Wih, mukanya barong, mantep sekali. Inilah penampakan dari jenis kenari F3, ya. Betina ini siapan. Setelah kenari betina F3, di sini tersedia juga ada yang jenis F1, ya. F1 betina juga ini, ya. Untuk harganya dikasih berapa, bos? Harganya cuma Rp200.000, ya. Untuk harganya dikasih Rp200.000, ya. Iya, boy. Kalau mau, emang mau breeding, mau ternak kenari, mau yang bodi-bodinya gede tadi, F3, atau F1, tinggal langsung pancang aja. Kalau nggak, kirim-kirim juga bisa, bos. Oke, inilah penampakan dari burung kenari F1, ya. Betina. Inilah penampakan dari kenari F1 yang betina, bosku, ya. Bodi juga bagus banget ini, ya. Cuman ini warnanya hijau, ya, bosku, ya. Ijo, ya. Itu apa ya, kalau, apa, kalau yang mana itu? Mana yang orang-orang. Oke lah, ya. Tapi ini, ya, meh. Bukan begini, ya, Pak. Oke, kita lanjut lagi untuk shoot berikutnya. Ada burung jalak putih. Gacoran ini, bos, ya. Udah dewasa, ya. Ini ada satu. Gacoran dewasa. Untuk yang gacoran kayak gini, dikasih harga berapa, bos? Kalau itu kita kasih harga Rp500.000, aja. Pokoknya rajin banget. Isian juga banyak, nih, kalau yang jalak putih. Udah rajin, ya. Kita dikasih video, ya. Halo-halo dulu bisa, ya. Inilah penampakan dari burung jalak putih yang dewasa atau gacoran. Untuk selanjutnya, ada juga yang masih anak, bos, ya. Untuk yang anaknya, ini kena berapa, ini? Makanya kita hasilkan Rp400.000 dan memang udah rajin, ya. Udah rajin juga, ya. Tentunya sudah mandiri, nih, bos, ya. Udah, udah. Udah mandiri, ya, untuk anakan dari burung jalak putih. Nah, untuk jenis kelaminnya, ini jantan atau betina, bos? Kalau jalak, itu kan emang jantan betina nggak apa-apa, ya. Kalau jantan betina sama, ya. Jantan betina sama, cuma kan ini aku nggak tahu. Jantan betina sama, cuma kan ini aku nggak tahu. Jantan betina berdiri, dong, gue nggak tahu. Aduh. Tuh, bentar, ntar kalau emang mau nganu, ntar kita lihat jantan betina aja, dong. Oke, pokoknya mantul, ya. Dikias, bro, cinta, pokoknya. Bikin ketawa terus, pokoknya, ini. Ya, pasti, dong. Untuk selanjutnya, tersedia juga ada burung anis macan, ya. Untuk anis macannya, kena berapa ini, bos? Untuk anis macannya, disini dikasih harga 270 ribu rupiah, ya. Tentunya sudah makan pur, bos, ya. Sudah makan pur, bos, ya. Setelah anis macan, tersedia juga ada cahiju betina. Untuk cahiju betinanya, kena berapa ini, bos? Berapa, ya. Untuk cahiju betinanya, disini dikasih harga 250 ribu rupiah. Inilah penampakan dari burung cahiju betina dewasa, ya. Untuk kondisi burung juga mulus, bosku, ya. Inilah penampakan dari burung cahiju betina siapan. Atau dewasa. Untuk selanjutnya, tersedia juga ada burung SRDC Ori Bali, ya. Untuk SRDC-nya dikasih berapa ini, bos? Untuk SRDC-nya, disini dikasih harga 120 ribu rupiah, ya. Untuk jenis SRDC Ori Bali. Inilah penampakan dari burung SRDC Ori Bali. Untuk kondisi juga mulus, ya. Mulus banget. Mulus banget. Sudah makan pur tentunya, ya. Nah, sudah kepantau bunyi atau belum ini, bos? Sudah kepantau bunyi atau belum ini? Oh, paling memang keterekanya, ya. Keterekanya, ya. Berarti belum kepantau bunyi, ya. Belum, ya. Mantap sekali. Oke, untuk shot selanjutnya, kali ini ada burung Falok Australi. Untuk Falok Australi-nya, disini cukup dikasih harga 600 ribu rupiah, ya. Untuk jenis burung Falok Australi. Inilah penampakan dari jenis burung Falok Australi, ya. Untuk selanjutnya, disini tersedia juga ada burung Pentet Jawa Timur. Bahan. Untuk Pentetnya, dikasih harga 75 ribu rupiah. Untuk jenis burung Pentet Jawa Timur. Untuk bahan. Bondel ini, bos, ya. Kondisi bondel, ya. Tapi burung sehat. Burung sehat, ya. Sudah makan pur atau belum ini, bos? Sudah mulai, saya mau disini sudah semingguan. Jadi sudah. Oh, tentunya sudah makan pur, ya. Inilah penampakan dari burung Pentet Jawa Timurnya, bos, ya. Kondisi bagus. Cuman minus di ekor, ya. Ekor bondel saja, ya. Yang lagi cari burung Pentet, bisa langsung merapat ke Gia Sejimaru Pasar Burung Pramuka Lantai Dasar. Ada di paling belakang, depan toilet umum. Untuk pantauan selanjutnya, kali ini ada burung Bokse Hongkong, ya. Ini jantan atau betina, bos? Jantan pastinya. Sudah pasti jantan, ya. Untuk harganya, bos? Harganya kasih 2.300.000 rupiah. Untuk harganya dikasih 2.300.000 rupiah untuk jenis Bokse Hongkong jantan, ya. Inilah penampakan dari burung Bokse Hongkong. Yang lagi cari burung Bokse Hongkong, bisa langsung datang ke Gia Sejimaru. Kita lanjut lagi, disini tersedia juga ada burung impor Cak Cungkok, ya. Untuk Cak Cungkoknya, dikasih harga Rp 1.900.000 rupiah. Dan memang rajin-rajin. Sudah rajin-rajin, ya. Oke, lanjut lagi kita, ya, guys. Memang biasa, memang di Pulau Sinan, ini terkenal dengan MH non-gembungnya, pastinya, ya, bos, ya. Mure MH non-gembung, ya. Untuk stoknya banyak, bos, ya. Kul. Ini juga ada. Depan ada, atas ada, atas belakang ada. Wih, ada semua, pokoknya, ya. Oke, langsung saja kita pantau untuk Mure MH non-gembungnya, bos, ya. Untuk Mure MH non-gembung, kali ini penampakan pertama untuk yang pondol, ya. Untuk yang pondolnya, ini dikasih harga berapa, bos? Ini rumah lagi promo, ya, guys, ya. Biasanya ini harganya Rp 1.1990.000 rupiah. Kita kasih harga cuma Rp 800.000.000 rupiah saja. Turun harga, ya. Yang tadinya Rp 1.000.000, sekarang dikasih Rp 800.000.000, ya. Ya. Pokoknya kasih murah. Kasih murah, ya, bos, bos, bos. Pokoknya memang melihat, ya, yang non-gembung. Ini kalau pondolan juga masih untung banget, ya. Biasanya 1 bulan juga udah pada nubur. Pasti udah ngepur. Duanya juga mayan. Oke. Pokoknya Bro Cinta selalu bikin gebrakan, ya, pokoknya. Gebrakan terbaru, ya. Gebrakan terbaru dari Bro Cinta. Inilah penampakan dari burung murai MHA non-gembung yang bondol, bos, ya. Untuk harganya dikasih Rp 800.000.000 saja. Sudah dapat burung bagus, sehat. Cuman pada ekornya saja yang bodol. Selanjutnya tersedia juga ada yang jenis murai MHA non-gembung bukung, ya. Maksudnya bukung, bos? Buntut kurang. Buntut kurang, ya. Ya. Inilah penampakan dari murai MHA non-gembung yang bukung. Bukung juga kelihatan panjang, ya, guys. Bukung juga kelihatan panjang, ya. Untuk stok banyak juga ini, ya. Ini cuman... Stok aman, ya. Bukung panjang, panjang, panjang-panjang. Ini cuman beberapa ekor saja, ya. Pokoknya stok ada banyak, ya. Kalau emang itu kita buka-buka nggak apa-apa. Kita buka-buka, ya, kita buka-buka. Ini harganya berapa, bos? Oh, yang bukung kita kasih aja. Untuk yang bukung harganya dikasih 900 ribu rupiah saja, ya. Kepitan boxing, guys. Oh, inilah penampakan dari murai MHA non-gembung yang bukung. Jangan jamin non-gembung, ya. Oh, mantap sekali. Badannya, bos. Badannya kemuk banget, kayak yang jual, ya. Mantul sekali. Taman, man. Oh, harganya cuma 900 ribu saja, udah dapat yang ini udah halakan juga. Udah mengempur, pur, halus. Jadi, mantul banget. Aman, pokoknya, ya. Jamin non-gembung, ya, guys. Dijamin non-gembung, ya. Ini juga ada stok dari murai MHA non-gembung yang lehor bukung, ya. Oke, kita lanjut untuk yang di bagian luar, ya. Yang di krodong ini murai semua, bos, ya. Nih, dari ujung sampai ujung, loh. Murai semua, ya. Ini yang jenis apa, bos? Yang gemung. Yang gemung ekor? Yang sedeng. Yang enak saat, yang enak. Oke, inilah penampakan dari burung murai MHA non-gembung yang ekor sedeng, ya. Untuk harganya, bos? Nah, ini kita isi harga seribu aja. Untuk harganya dikasih 1 juta rupiah, ya. Bentar. Ke bawah apa kata ini? Ke atas ini ada lagi. Inilah penampakan dari murai MHA non-gembung yang ekor sedeng. Mantul sekali, bos, ya. Ke bawah ini juga ada, ya. Nah, inilah penampakan dari ekor sedeng, ya. Murai MHA non-gembung. Untuk bodi lumayan sedeng ini, bos, ya. Oh, iya. Memang udah rawatan, emang kalau bodi-bodi kecil. Udah rawatan, ya. Udah datang gede, ya, om. Mantap sekali, ya. Oh, emang kalau datang, emang beratang ke sini. Tapi orang yang berada di arah, nggak gede, ya. Oke. Udah hargan gede-gede, ya. Mantap, mantap, ya. Silahkan langsung datang ke kios. Pak, Cimarup, Pasar Bungu Pramuka, lantai dasar. Ada di depan toilet umum, ya. Halo-halo dulu juga bisa. Nomor sudah ada di layar video. Oke. Nah, ini juga penampakan dari ekor sedeng. Nah, ini ada juga sebagian stok dari murai MH non-gembung yang ekor sedeng juga, ya. Pokoknya stok melimpah ruah di sini. Pokoknya Bro Cinta selalu bikin gebrakan, pokoknya. Ini bisa-bisa satu hutan di bawah semua, ya, Pak. Pasti, ya. Pokoknya ada yang gembung Anda, yang non-gembung di dasar. Oke. Pokoknya komplit kalau di kios Bro Cinta, ya. Kalau untuk urusan murai MH non-gembung, ya. Selanjutnya ini ada juga yang ekor panjang, ya. Bro Cinta lagi nurunin yang ekor panjangnya. Yuk, langsung saja kita pantau untuk ekor yang panjang. Nah, untuk ekor panjangnya ini dikasih harga berapa, Bos? Oke. Biar nggak kita kasih gebrakan lagi, ya. Kasih gebrakan lagi, harga berapa, Bos? Yang biasanya harga 13, bisik-bisik, kita kasih harga 12 aja. Biasanya Rp 1.300.000, sekarang dikasih harga Rp 1.200.000, ya. Untuk jenis murai MH non-gembung yang ekor panjang. Untuk ukurannya kira-kira berapa cm, Bos? Anggirnya 8, ada yang 17. Ada yang 17, ada yang 18, ya. Itu juga lumayan, ya. Iya. Untuk makannya, Bos? Makan banyak, ya. Sudah pur. Tentunya sudah makan pur, ya. Woy, pokoknya sudah makan pur, ya. Kondisi burung juga bagus-bagus. Sehat-sehat, Bosku, ya. Itu juga lagi pantomore yang di posisi luar, ya, Bosku. Untuk pengunjung sangat ramai sekali di hari Sabtu ini, ya. Mantul, Bosku. Ini mantul sekali. Ini ada bos besar, ya. Ornernya. Pak Eji Marup. Mantul sekali, ya, Bos, ya. Ini manajer takut-takut, ya. Ini juga ada manajer kita. Pokoknya yang ingin dipilihkan, ini ada jagonya, ya. Mas Gianto. Yang selalu ada di Keseji Marup. Profesor of the bird. Orangnya agak malu-malu, ya. Profesor of the bird. Oke, setelah murai MH non gembung, kali ini ada murai palangka, ya. Saya kan sudah bilang yang tadi spesial banget. Emang di Buru Cinta ini, emang biasanya langka banget di Buru Cinta. Kayak ini ada MH palangka. Inilah penampakan dari murai MH palangka, ya. Lagi mandi, ya, Bosku. Ya, mau mandi. Habis mandi sendiri, ya. Ada juga, ini. Ada mandi-mandi sendiri, ya, Bos, ya. Terpantau sehat, pasti. Ini juga ada murai palangka MH, ya. Ya. Terpantau sudah mandi sendiri. Nah, kali ini untuk harganya, Buru Cinta. Harganya kita kasih murah. Harganya cuma Rp650.000, ya. Untuk harganya. Mau coba-coba melihat murai, langsung aja MH palangkanya langsung diborong aja. Ya. Penang Rp650.000, ya. Sudah dapat ekor yang kelewer, ya. Untuk murai MH palangka. Oh, jibis. Pada seger-seger semua, ya. Pada mandi sendiri, tentunya, ya. Ini belum makan por, ya? Emang baru, makanya, kan udah bilang, ada yang bongkaran baru banget, jadi biasanya yang nggak ada, ini diadain, nih. Ini spesial banget, nih. Pokoknya, kalau belum makan por, ya, belum makan por, ya, kalau di sini, ya. Ini baru bongkaran, ini burung juga belum makan por, ya. Masih campur, istilahnya. Oke, bosku, inilah penambakan dari murai MH palangka, ya. Yang tersedia di kios H.J. Maruf, pasar burung pramuka, lantai dasar. Ada di posisi paling belakang, depan toilet umum. Halo-halo dulu juga bisa, nomor sudah ada di layar video. Nah, ini ada lagi, ya, bro, cinta, ya. Yang gimana lagi, nih? Ini biasa, kalau emang bos-bosku di rumah ini nyari yang emang pengen melihara murai, tapi harganya murai-murai, jenis, tuh. Ada juga. Ada juga, ya. Murai mana, ini? Palangka juga, ini, ya. Palangka juga, ya. Ini minusnya apa, ini, bos? Ada yang kaki. Oh, ada yang kaki, ya. Sayap. Untuk harganya? Ini emang masih enak-enak banget, kata-kata harganya tidak sangat. Untuk harganya dikasih 350, ya, minus di kaki sama sayap. Murah banget, kan? Murah banget, ya. Untuk jenis murai minus palangka, ya. Ini juga ada bagian stok murai palangka yang minusan kaki, ya. Untuk harga sama, ya. 350 ribu rupiah. Ada yang satu mata. Ini satunya mata, ya. Iya, kasih harga 170 ribu rupiah. Untuk harganya dikasih 170 ribu. Untuk yang minus mata, ini, ya. Yang belakang, itu, ya. Ini juga ada yang minus kakinya, juga. Untuk harganya sama, ya. 350 ribu. Untuk minusan yang murai palangka. Yang lagi cari burung murai minusan, bisa langsung merapat ke kios Haji Maruf. Atau telpon dulu juga bisa, ya. Sama mas basitnya. Nomor sudah ada di layar video. Oke, sekian dulu untuk review harga burung di kios Haji Maruf, ya. Kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.